Puisi Abdul Halim Perdana Kusuma Karya Sides Sudiarto DS Dalam kepungan musuh, dikau terus bergerak Mencari bantuan senjata ke luar negara Untuk kelangsungan perjuangan bangsa Tiada gentara dikau melawan bahaya Meskipun cuaca buruk di angkasa raya Namun dikau terbang juga Perjuanganmu tiada tertahan demi kemerdekaan Pahlawan, dikau pejuang penegak angkatan udara Benteng Indonesia di angkasa Di kau gugur dalam menunaikan tugas Sebagai perwira pengabdi bangsa Hari Minggu siang 24 April 2022 Jalan-jalan ke Monumen Afro Anson RI 003 Yang berlokasi di daerah Gadut, Kabupaten Agam Monumen Afro Anson ini berjarak lebih kurang 4,6 km dari jam gadang kota Bukit Tinggi Monumen ini merupakan peringatan pesawat udara Republik Indonesia ketiga Afro Anson RI 003 Yang dibeli dengan dana sumbangan masyarakat Sebagaimana dilansir dari Wikipedia berbahasa Indonesia Afro Anson RI 003 adalah sebuah pesawat terbang multifungsi bermesin ganda keluaran Inggris Yang merupakan pesawat terbang ketiga yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia Pesawat Afro Anson tersebut dibeli pada awal bulan Desember 1947 Diberi nomor register RI 003 dan digunakan sebagai sarana angkutan udara militer maupun sipil Upaya pembelian pesawat ini dimulai dengan dibentuknya Panitia Pusat Pengumpul Emas oleh Muhammad Atta Di Bukit Tinggi pada tanggal 27 September 1947 Yang bertujuan mengumpulkan sumbangan masyarakat untuk membeli pesawat terbang Dalam rangka perlawanan terhadap agresi militer Belanda Panitia dipimpin oleh Mr. Akarim, Direktur Bank Negara Emas sumbangan masyarakat Sumatera Barat kemudian terkumpul seberat 14 kg Dan dibelikan pesawat terbang Afro Anson di Thailand milik Paul H. Kigen Warga negara Australia dan mantan penerbang RAF Angkatan Udara Kerajaan Inggris Pesawat itu lalu didatangkan sendiri oleh Kigen ke lapangan udara gadut Bukit Tinggi Pada akhir bulan Desember 1947, komodor udara Iswah Yudi dan komodor udara Halim Perdana Kusuma Menerbangkan pesawat ini menembus blokade Belanda Untuk menggalang dukungan dari Singapura dan Siam Mereka membuat peralatan perang di Songkla, Siam Tetapi pesawat kemudian jatuh di Tanjung Hantu Malaya Dalam perjalanannya menuju Singapura dan menewaskan semua awaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.